Salah boleh hal, anak ketika itu memantau semua Jadi semua gerak-gerak Habib Umar itu dimana Tidak bisa lepas dari kedipan matanya Kalau bisa ketika itu ada agenda Anda nulis ketika itu, Anda akan tulis Jadi Anda betul-betul melihat ini Atas dasar mahaban Seakan-akan Tidak ada orang ketika itu Yang adanya cuma Habib Umar Akhirnya Habib tak kalang Akhirnya diajak oring-iring-iring Itu masih ada foto iring-iringannya Masih ada fotonya Sampai Masjid Riyad Masjid Riyad Baca Manakib, Al-Walid Baca Manakib, Terjumah Manakib Setelah itu kemudian bicara Yang terjumah Habib Umar Bicara Al-Habib Umar Dengan musajak Bicaranya itu bersajak Seperti puisi Nasser, dia bicara perosa-perosa Begitu nasihat Mu'id wa Hassanah yang sangat agung sekali Tapi dikemas sama Habib Umar itu Seperti bersajak Seperti kayak nazem gitu Seperti kayak syair Itu semua terpukau sama Habib Umar Dan tidak putus Tidak ada titik Tidak ada koma Tidak ada jeda e Wala a Ayat Quran semua keluar Hadith semua keluar Bicara tentang pulan Tentang alan Tentang habaib Tentang masyaykh Bicara sama Habib Umar Tidak upasa Habib Umar Wabal khusus Sohabi Al-Mawlin Sohabi Al-Hawla Al-Habib Ali bin Hamad Al-Habishim Sohabi Al-Habib Ali bin Hamad 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 Al- Kemudian Habib Umar itu kemana aja sih? Habib Umar itu ketika ini ada kejadian menarik sekali Ketika diajak ketawa mengu sama Habib Umar Sama Habib Anies Dan bersama dengan rombongan para Habib itu waktu Ada Khatam Ehyak Di rumahnya Mi Abdullah Ka'wilei Almarhum Setelah itu kemudian hari berikutnya Hari keduanya Habib Umar ini kena sakit perut Sakit perut betul Habib Rupanya Habib ini kan setiap ada makanan apa yang disuguhkan Tidak pernah tidak dimakan Mesti dimakan hata sedikit dimakan Durian hata sedikit dimakan Salak hata sedikit capi yang kecil dimakan Jadi tidak pernah nolak Orang ngasih mesti dimakan Hata tidak dihabiskan semua tapi dimakan Hata satu biji dua biji dimakan Termasuk ketika itu Habib Disediakan makanan lutis Pedis kan Anda tahu orang kata lemut gak pernah tahu itu apa itu namanya Pelem yang atau apa itu mangga yang masih belum matang Dengan sambel petisnya yang sangat pedis sekali Ya Subhanallah Habib ikut makan itu Ikut makan Anda juga tajab Habib kok makan Sampai Anda bilang sama khembar Ya Habib ada har Habib ada har Habas Habas ya Anda mengenai har Ya barit udah har Anda buat jawab barit Ini hawanya sekarang ini dingin Anda minta yang har Kata Habib Subhanallah Nggak lama Jadi itu Habib melilit Sakit Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Sakit perut Hingga akhirnya Untuk sholat subuh Ketika itu Habib gak bangun Jadi sholat subuh Habib Anis yang imami Bersama dengan beberapa orang Karena sebagian sudah pada pulang Jadi Al-Fakir Habib Anis Habib Tahir Suwad Najib Habib Umar Habib Ali Jufri Habib Ibrahim Al-Haddar Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Gadir Ada dengan beberapa rompongan Beberapa rompongan yang lain Habib Anis bilang Mana Habib Umar Habib Umar Mamin Nashi Tak enak badannya Keliatannya Magas Kata Habib Jufri Waktu Habib Anis Habib gini Habib Anis ini kan Masya Allah Masya Allah Orangnya Pelaten sama tamu Tidak boleh ada tamu Yang keluar dari suluk Kecuali sehat Tidak boleh ada tamu Keluar dari suluk Kecuali kenyang Masya Allah Itu sudah menjadi Satu karakternya Habib Anis Tidak boleh keluar Kecuali bahagia Sehat Bahagia Seneng Subhanallah Habib sakit Bingungnya kayak apa Habib Anis Ini tamu agum Yang ditunggu-tunggu Subhanallah Anak diperintahkan Sama Habib Anis Untuk datang ke kamarnya Yang gosok Anggung gosok ya Gosok ya Remason Atau Fik Supaya perutnya Agak sedikit Berbeda Ketuk pintu Assalamualaikum 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 Dibuka Sama Habib Anis Habib Anis Al-Babib Anis Al-Babib Anis Soalnya Anak suruh Gosok ya Antum Bihada Remason Fiks atau Remason Anak lupa Itu Subhanallah Dibuka Sama Habib Mar Sparoh dadanya Begini Dibuka Anak gosok ya Sini Anak gosok ya Anak gosok ya Sambil tidur Dia Anak cium Dadanya ini Anak cium Gosok lagi Anak cium lagi Belakangnya Anak gosok Dadanya Anak gosok Subhanallah Maghrib Habib Mulai Bisa datang Duduk Sama Habib Anis Banyak Keadaan Alhamdulillah Agak sedikit lumayan Agak sedikit enak Badan ini Mungkin Ini tidak cocok Sama hawanya Di Tawang Kita mau turun Anak gosok Anak gosok Kita naik kuda Oh Habib Mar yang minta Anak gosok Anak gosok Anak gosok Anak gosok Anak gosok Anak gosok Kata Habib Anis Mau berapa kuda Yang mau dibutuhkan Ya Anak Ali Jufri Dan yang lain Ini Kita ahli kuda Semua Ini Kata Habib Mar Kita sediakan Tiga kuda Kata Habib Anis Disediakan Tiga kuda Sama Habib Mar Tiduk disitu Anak gosok Kemudian datang Bapak gosok Mau naik gosok Yang mana Yang bagus Yang ini Dibilikan yang paling tinggi Nah Habib Mar Satu kuda Habib Ali Jufri Satu kuda Habib Mar Hedar Satu kuda Lari mereka Kuda ini Tanpa ditutup Sama Bapak gosok Kata Bapak gosok Bagaimana Tuhan Nanti kalau kudanya Itu orang-orang itu Adalah lebih ahli Daripada Jangan Nah kudanya Lebih kampion Daripada Pancenakan Sudah Gak bakal hilang kudanya Insya Allah akan kembali Oh jadi Syarat kudanya Jalan-jalan naik kuda Insya Allah Subhanallah Hanya saja Yang anak Itu namanya Agak miris Lihat Habib Ibrahim Al-Haddar itu Naik kuda Dan posisinya Dia sudah miring Jadi posisinya Dia sudah miring Dikudain Hampir jatuh Kudanya Pelan-pelan Habib Ibrahim Katanya Itu jalannya cepat Karena jalannya terlambat Tidak bisa Ngoyak kudanya Habib Ibrahim Keparnya ini Hampir jatuh Hari dikejar Sama bapak kudanya Dipegang Dan disurunkan Diturunkan Sementara Habib Ibrahim Sama Habib Ibrahim Jalan Terus jalan Itu hari-hari Pelibur Sama Habib Ibrahim Selamat di tamangu Kurang lebih Dua hari Dua malam Dua hari Dua malam Dua hari Dua malam Dua hari Dua malam Dua hari Tidak pulang Ke Solo Sama sekali Sama Ustaz Hadad Sama Tidak Anak Ustaz Hadad pulang Sama Habib Ibrahim Itu yang paling berkesan Yang membuat gelinya Anak punya Lihat Teripada keadaan Masya Allah Luar biasa Nekmat Luar biasa Di Umar Di Solo Berapa Hari Di Solo Ketika itu Agak cukup Lumayan lama Hampir seminggu Seminggu itu Delapan hari Kadang lebih Habis hal itu Seminggu itu Delapan hari Ya Jalsah Sama Habib Anis Rauhah Siang Sama Habib Anis Makan di situ Hoda Asyak Sama Habib Anis Kita selalu menemani Selalu menemani Dan ada apa-apa Kita tidak langsung Ke Habib Ibrahim Al-Haddar Dari Ibrahim Al-Haddar Pada Habib Ibrahim Al-Haddar Mengatakan Ya Habib Ibrahim Ada Buat Buat Soal Tanya Jangan Tanya 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 Kalau Sudah Ada Air Maka Batal Tanya Mum Tanya Al-Haddar Al-Haddar Waktu Sangat Berkesan Dan Syahdu Dan Syahdu Ketika itu Bisa Tuntun Tangan Habib Umar Langsung Bisa Sediakan Jubahnya Langsung Sama Sampai Waktu Mau Pulang Habib Umar Ke Hadram Maud Itu Mampir Ke Solo Dulu Jadi Kemana 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 Ke Solo Dulu Yang keliling Itu Sebagian Tidak Semuanya Ketika itu Mau pulang Itu Mampir Ke Solo Dulu Kata Habib Mengatakan Anak datang Dari sini Anak pulang Duga Dari sini Kaedahnya Begitu Orang Salihin Maka Ketika itu Subhanallah Jadi Syekh Bin Abu Bakar Bin Muhammad Sedgaf Menghadiahkan Untuk Al-Hadab Umar Ridak Karena Ingat Ridaknya Warnanya Coklat Masih Terbungkus Rapis Dengan Plastiknya Kata Habib Syekh Ini Kasihkan Ketangannya Habib Umar Jangan Ketangan Yang lain Ketangannya Habib Umar Sendiri Dan Inti Yang Kasihkan Dan Katakan Ini Dari Inti Jangan Bilang Dari Jertek Syekh Bilang Ini Hediah Dari Inti Berat Ini Dari Ana Ini Berat Tapi Ini Karena Amr Habib Syekh Sudah Sudah Sama Anwapa Ana Datang Ketika itu Malam Jadi Besok Pagi Habib Mereka Jakarta Malam Ana Terpaksa Datang ke Kamarnya Habib Ketuk Ketuk Pintu Habib Pakai Lengkap Dengan Imamahnya Dengan Jubahnya Mau sholat Habib Itu Kalau Sholat Tidak Seperti Kita Kalau Sholat Kalau Sholat Pakai Kaos Pakai Sarung Kupiahnya Seadanya Habib Itu Kalau Sholat Menghadap Semua Allah Pakai Imamah Pakai Jubah Pakai Ridak Sajadah Tata Sendiri Jadi Seperti Dia Menghadap Sama Tamunya Ya Rapih Betul Itu Sholat Jadi Anda Nunggu Ketika Habib Sholat Agak Lama Hampir Kurang Lebih 20 Menit Habib Sholat 6 Raka Jam Berapa Itu Jam 11 Malam Jam 10 Jam 11 Malam Duduk Termenung Sendiri Di Kamarnya Sendiri Habib Rahim Menghadar Hamer Sendiri Kamarnya Agak Kemudian Selesai Sholat Habib Jadi Yahayabak Merhababak Khair Alham Anak Dipegang Dipuluk Begini Anak Bila Habib Hadar Rida Min Niyana Minna Kuala Minjandak Allah Dari Inti Apa Dari Itu Punya Kakek Berapa Minna Kuala Minjandak Dari Inti Atau Dari Itu Punya Kakek Terus Mengatakan Bawa Jadi Jadi Syeikh Tapi Syeikh Mengatakan Ini Sudah Bila Daryana Subhanallah Dipegang Turidak Dibuka Dibuka Dipake Masya Allah Luar biasa Tarbiyah Semuanya Tarbiyah Dari Habib Adesiyah Tarbiyah Dari Habib Syeikh Tarbiyah Dari Habib Mar Tarbiyah Tarbiyah Semuanya Pendidikan Buat Masya Itu Waktu Keliling-keliling Itu Juga Begitu Waktu Keliling Keluar Kota Solo Termasuk Ke Mana Itu Ke Bekalongan Kemudian Ke tempat Habib Ahmad Bina Ali Al-Aqas Bicara Habib Disitu Kita Semangin Sama Habib Tahir Itu Waktu Siang Di Bekalongan Kemudian Tanawul Wada Akan Siang Disiapkan Setelah makan Siang Sebentar Ada Khusidah Dua Khusidah Tiga Khusidah Jalan Khusidah Khusidah Sambil Ditegar Ziharah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Habib Muhammad Al-Haddad Disambut oleh Habib Hasan Bin Husin Al-Haddad Abahnya Habib Abdullah Ab Abahnya Ab Disambut Satu Khusidah Dua Khusidah Lalu Kemudian Dari situ Baru Ke Jakarta Di Jakarta Itu agak lama Bahkan Anak sempat Juga Melihat Al-Haddad Habib Umar Itu Menunjuk Beberapa Orang Yang Akan Dibawa Ke Habib Yang Mencatat Ketiga Itu Habib Tahir Nama Anak Anak Yang Akan Berangkat Itu Dicatat Sama Habib Tahir Di Kertas Di Buku Tulis Namanya Siapa Abahnya Siapa Tinggalnya Dimana Kau Dicatat Sama Habib Tahir Lengkap Jadi Jasanya Habib Tahir Ini Tidak Kecil 30 Anak Itu Semuanya Tercatat Rapih Di Kertas Buku Daftarnya Habib Tahir Al-Kaf Habib 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 Tahir Tinggal Tiga puluh Anak Itu Ngambilnya Dari Mana Dicari Atau Dicari Habib Umar Langsung Menunjuk Yang Jakarta Termasuk Di Tempat Di Al-Khairat Habib Nagib Habib Umar Sempat Menunjuk Habib Muntir Musawah Ditunjuk Habib Muntir Musawah Itu Ditunjuk Subhanallah Itu Waktu Hadian Itu Akan-akan Mengatakan Kok Tidak Anak Ditu Disampingnya Habib Tahir Anak Cuma Melihat Saja Apa Yang Dilakukan Sama Habib Tahir Dan Apa Yang Dikatakan Habib Tahir Semuanya Lihat Habib Tahir Jauh Lebih Tua Dari Al-Fakir Habib Mar Suga Begitu Tapi Habib Menunjuk Langsung Minta Inil Walad In Ma'ana Ilha Al-Fakir Mungkin Habib Sudah Membaca Dari Awal Habib Mudir Itu Seperti Itu Dan Lain Sebagainya Termasuk Tertemu Dengan Habib Habib Naufel Bin Jindan Al-Kaf Habib Jindan Habib Naufel Bin Salim Bin Ahmad Bin Jindan Kemudian Bertemu Dengan Banyaklah Habib Muhammad Witang Habib Bin Ali Al-Habisi Witang Masih Banyak Habib Habib Di akhirnya Habib Masih Bertemu Dengan Mufti Jakarta Siapa itu Namanya Habib Abdullah Shamil Abtas Bertemu Dengan Ami Abdullah Al-Kaf Banyak Alhamdulillah Masya Allah Sampai Saut-sautan Sama Ami Abdullah Al-Kaf Gayung Bersambut Ami Abdullah Al-Kaf Memberikan Sambutan Dengan Kalimat Syair Ahmad pun Menyebutnya Dengan Syair Dengan Kofiyah Yang Sama Kofiyah 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 Akhir Syair Indah Sekali Itu Waktu Belum Banyak Orang Berkurumun Ketika Habib Datang Itu Ya Ada Berkurumun Bukan Tidak Seperti Sekarang Habib Dikeroyok Orang Tapi Kita Ingin Melihat Wajah Susah Jangan Lagi Mau Bersalam Mau Lihat Wajah Saja Ya Allah Harus Dengan Kita Mengangkat Setinggi Tingginya Kita Punya Kaki Ibi Itu Sangat Berkesan Sekali Dan Yang Terakhir Al-Habib Itu Ketika Mau pulang Habib Itu Bicara Sama Habib Mohsin Al-Jufri Fusmil Dia Berangkat Sama Al-Wi Berdua Berangkat Harus Harus Tahun Tahun Ini Tahun Depan Lakin Lazim Jangan Tidak Ustaz Mohsin Sudah Datang Terus Terus Tapi Ikut Kemana Mana Lalu Dilihat Ada Lalu Ada Nguci Tangan Habib Umar Nanti Serbet Habib Serbet Yang Serbet Habib Umar Sebaya Sama Tidak Di atas Sana Habib Sangat Cinta Dengan Habib Masya Allah Sangat Cinta Sekali Sangat Cinta Sekali Bahkan Apa Itu Namanya Kalau Kemana Mana Mesti Tanya Haina Mohsin Kalau Ikut Ikut Tengah Ikut Seperti Itu Jadi Kemudian Sampai Ketika Mau pulang Itu Muanti Wanti Kau Harus Berangkat Dia Mohsin Sama Albi Tengah Tahun Ini Tahun Tepat Itu Itu Waktu Betul Betul Hati Seperti Direnggut Habib Itu Pulang Rasanya Ya Allah Hanya Tetesan Arbata Yang Keluar Waktu Tentu Mesti Ada Anak Punya Jeddah Jeddah Jodhati Sehingga Jeddah Jodhati Ketika Itu Mencegah Anak Untuk Tidak Boleh Berangkat Jeddah Ini Adalah Ibunya Istrinya Habibakar Muhammad Sahih Bersih Setelah Setelah Beliau Wafat Baru Kemudian Berangkat Berangkat Tahun Berapa Itu Tahun 96 Atau 97 Awal Jadi Yang Dufa Ula Sudah Dua Tahun Sudah Dua Tahun Sudah Dua Tahun Dufa Ula Oke Pertama Kalian Ketemu Lagi Sama Bumat Sampainya Anda Di Hadram Sana Anda Diantarkan Oleh Sidir Walid Dan Ami Mustafa Ami Muhammad Fadil Ami Abdullah Tiga Amami Dan Walidi Yang terkenaan Sampai Dihabramut Diserahkan Ke Ami Ahmad Oh Surah Ke Ami Ahmad Akhuyah Walidi Kalau Manggalkan Akhuyah Anda Serahkan Sama Indi Walidi Alwi Ini Mutarok Dimana Terserah Katanya Ami Ahmad Anda Kepingin Dia Tidur Di Rubat Keput Haib Ali Anda Pilihkan Kamar Yang Paling Tepat Kamarnya Habib Ahmad Bin Abdurrahman Biar Dia Tidur Di sana Sendiri Kamar Kecil Ya Allah Syugah Syugah Kecil Kayak Dirubat Arim Ya Persis Persis Tidak Ada Kipas Angin Jadi Jendela Hanya Dibuka Kalau Angin Malang Kemudian Berhembus Kedalam Kalau Ditutup Ya Panas Berapa Lama Sampai Kurang Lebih Tiga Bulan Hanya Dirubat Habisi Itu Tiga Bulan Sampai Mahmud Diajari Pagi Siang Sore Malam Ya Nah Ya Fikih Dia Masya Allah Kan Ufti Amin Ahmad Suruh Ngaji Sama Amin Cakfar Bin Musa Al Habsi Amin Muhammad Bin Muhammad Bin Musa Al Habsi Amin Bin Musa Al Habsi Seorang Sayyid Alim Alam Bagi Tidak Pernah Menal Pasar Jadi Hatta Bentuknya Duit Real Jadi Kalau Mau beli Madu Sama Abahnya Disuruh Beli Madu Ya Muhammad Tolong Belikan Madu Dibelikan Madu Sama Anak Muhammad Dengan Nuker Ridaknya Ditukernya Ridak Berapa Harga Madu Tiga Ridak Belum Tentu Dapat Satu Madu Lalu Harganya Berapa Madu Kalau Ini Tidak Tau Harganya Harganya Sekian Tidak Ngerti Pulang Rumahnya Abahnya Mengatakan Harganya Madu Ini Sekian Sekian Real Ya Abah Tidak Pernah Kenal Yang Namanya Pasar Tidak Kenal Dunia Sama Sekali Subhanallah Sehingga Akhirnya Kemudian Tiga Bulan Ya Tiga Bulan Tua Bulan Ada Di Rubat Habib Alih Habsiri Sewol Setelah Itu Diantarkan Sama Amin Ahmad Perkirga Aidid Dari Mustafa Ketiga Itu Dari Musyara Belum Seperti Saat Ini Jadi Waktu Itu Anak Ngajinya Masih Terimanya Habib Umar Ngajinya Masih Terimanya Habib Umar Ketiga Itu Mesti Ada Sampai Itu Namanya Habib Kadum Ja'far Segaf Masya Allah Ya Ada Jufri Habib Ahmad Jufri Yang Mukalla Maksudnya Banyaklah Kubar Ketiga Itu Yang Senior Masih Duduk Di Depan Tengah Ngaji Kitab Iyya Ulum Iddin Ila Amin Ahmad Dateng Dengan Tuntunan Tangan Tungan Tangan Masuk Masuk Ada Berapa Rumungan Yang Ikut Ketika Habib Amin Ahmad Dateng Bangun Kafil Iyya Tutup Kitab Iyya Nya Amin Ahmad Dateng Sambut 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 Cium Tangan Sambil Anah Bisa Ingat Habib Mengatakan Kepada Talabah Yang Mengatakan Kafil Iyya Wonduru Ila Wajah Afdal Bini Iyya Ini Wajah Lebih Afdal Dibada Iyya Ulum Diri Amin Ahmad Sampai Kemudian Ya Allah Akhirnya Terakhir Dami Ahmad Mengatakan Tapi Anda Minta Setiap Khamis Sama Jum'ah Dia Dia Datang Untuk Ikut Maulid Malam Jum'ah Enak Khamis Jum'ah Tidak Khamis Jum'ah Khamis Khamis Jum'ah 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 Malam itu juga Anak masih pulang ke Sewun Besok pagi Kemudian diantarkan Sama Anaknya Habib Muhammad Habib Muhammad Namanya Diantarkan Untuk Ke Darul Mustafa Darul Mustafa Bangunannya sudah ada Bangunan sudah ada Tapi Masih 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 Sederhana Sekali Sebagian Masih Di Baituf Sana Sebagian Sudah Di Darul Mustafa Tapi Kita Belajarnya Masih Di Masjid Aydin Belajarnya Masih Di Masjid Aydin Jalan Jalan kaki Tiap pagi Subuh Sama Tiap malam Masih Jalan Dari Darul Mustafa Ke Masjid Aydin Cukup jauh Jalan kaki Tanpa Sandal Pasir 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 Luar biasa Sudah gitu Terus Begitu Dan Begitu Terbiasa Kisahan Tuhan Akhirnya Di Darul Mustafa Kemudian Sampai Di Darul Mustafa Setiap Apa itu Namanya Khamis Jum'ah Pulang Ke Seewon Sudah ada Angkat Sudah ada Falzah Falzah Langsung Berangkat Perangkat Keseewon Oh Sudah ada Bagi bersama dengan Ustaz Haddad Sama Alwi Mahdwar Ketika itu Alwi Mahdwar Alwi bin Abu Bakrl Mahdwar Yang biasa Baca biografi Di kol Adiknya Adiknya Umar Itu setiap Hari Setiap Khamis Sama Jum'ah Begitu Nanti Setiap Hari Apa itu Namanya Jum'ah Sebelum Darus Sama Masyekh Di Darul Mustafa Kita Ratakan Kerubat Terubat Dulu Kedulat Habib Salih Syahtri Dan selalu Ikut Kiraah Sore Jum'at Sore Itu selalu Ikut Kiraahnya Habib Hassan Bin Abdullah Syahtri Dirubat Terim Setiap Jum'at Sore Banyak Kajian-kajian Yang disampaikan Habib Hassan Syahtri Berarti Antum Habis Dari Sholat Jum'at Kan Habis Sholat Zairah Habib Ali Muhammad Terim Habis Itu Kemudian Tidak Pakai Makan Rodak Langsung Berangkat Terim Langsung Berangkat Terim Supaya Adrok Habib Hassan Sholatri Sama Habib Salih Malam Hatta Satu bulan Sekali Mengikut Jalsahnya Habib Ahmad Aini Habib Ahmad Mahat Rahman Jalsah Setiap Jum'at Sore Itu Mesti Ada Jalsah Pindah Pindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Nanti Ada Qosidah Ada Sampai Sekarang Masya Allah Sekarang Anak Kita Dateng Sudah Pindah Tempat Satu Satu Kali Waktu Habib Ali Itu Memeritakan Anak Untuk Datang Ke Masjid Yang Dibangun Habib Alih Habsiyy Buat Habib Al-Qar Atas Masjidnya Agak Besar Seperti Masjid Riyadh Persis Namanya Masjid Riyadh Namanya Masjid Riyadh Yang Bangun Habib Ali Ya Bina Afagat Habib Ali Buat Gurunya Habib Al-Qar Atas Habib Ali Cintanya Sama Gurunya Luar Biasa Katanya Habib Ali Ini Intih Harus Bayang Disitu Karena Nabi Yang Ini Solat Isyat Sudah Terlambat Tidak Apa Itu Bayang Harta Solat Sunnah Disitu Berangkat Sekarang Habis Makan Asya Makan Malam Kita Berangkat Sama Anda Sendiri Setadat Diterim Ketika Itu Anda Berangkat Sendiri Di Tengah Jalan Anda Di Saud Anda Punya Dompet Sama Orang Di Saud Di Saud Sama Orang Di Begal Lari Ya Allah Kebingungan Ketika Itu Anda Nyimpen Uang Real Seribu Real Anda Simpen Dari M.Yahmad Sangunya Buat Seminggu Di Horeba Seribu Real Dikasih Tidak Boleh Sampai Habis Sampai Dipulang Ditarim Itu Uang Seribu Sudah Harus Ada Dib Dompet Karena Anda Kemana Mana Makan Alham Alham Ya Allah Bingungnya Kaya Apa Itu Ya Allah Horeba Masih Serem Serem Dan Itu Waktu Malam Anda Mau Tereak Kemana Itu Boleh Tereak